Jadi Bang Fahri sekarang ini sudah lebih dekat dengan pemerintah, masih suka sensasi, oportunis, atau kritiknya juga masih akan tetap jalan ini? Intinya saya nggak mau ngambil alih pekerjaannya anggota DPR. Mereka kan yang terima gaji kan? Ya biar mereka aja yang kerja. Kita cari makan sendiri ya susah. Oh gitu, jadi dulu suka kritik itu karena memang dapet duit, karena digaji? Digaji oleh rakyat untuk mengkritik pemerintah. Ya sekarang udah nggak ada gajinya, masa kritik terus? Sekarang Anda digaji untuk tidak kritik? Digaji untuk tidak kritik? Nggak ada yang gaji yang jelas. Sekarang ini Anda digaji untuk tidak kritis lagi kepada pemerintah. Tidak ada gaji? Tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Jadi ini benar-benar pilihan Anda untuk tidak terlalu kritis lagi? Oh iya, karena dulu beri tugas, disumpah oleh negara, dikasih gaji, dikasih hak imunitas, dikasih hak protokol, dipakai untuk melawan kekuatan eksekutif, karena eksekutif kuat sekali. Artinya, sebetulnya pada saat itu, ada sesuatu yang menurut pikiran Anda nggak layak dikritik, itu Anda akan kritik. Oh enggak, itu tugas. Karena tugas. Ada caranya. Jadi begitu Anda digerian imunitas misalnya ya. Karena Anda diberi imunitas, Anda boleh hajar ini pemerintah ini semuanya, dan Anda tidak harus khawatir besok Anda diadukan dan Anda masuk kelihan. Oke, tepuk tangan, ini sudah mulai panas. Oke, tepuk tangan, ini sudah mulai panas.